Saya kan sudah katakan bahwa dalam fakta persidaraan itu pada tanggal 3 April 2017 itu Saudara Nasar sudah mengatakan dan mencabut adanya pernyataan-pernyataan di dalam DAP dan sudah membatalkan, sehingga Saudara Andi juga pada tanggal 29 Mei itu juga dalam fakta persidaraan sudah mengatakan tidak ada. Jadi masalah 514 itu saya tidak pernah menerima. Jadi ini kan uang yang besar sekali. 574 itu membawanya pakai apa, transportnya bagaimana, uangnya dimana besar sekali. Jadi ya saya mohon bahwa tolong jangan dibesar-besarkan bahwa saya telah menerima. Ini merupakan penyuliman dan tentu apa yang sudah dalam kata persidaraan itu mengatakan bahwa tidak ada, perlu saya mohon untuk bisa. Hari ini itu adalah dua agenda besar. Yang pertama adalah respon terhadap penetapan Bung Setiano Panto, Ketua Umum DPP Partai Golkar, setelah ditetapkan tersangka oleh KPK. Dan yang kedua adalah nanti lagi akan kita bahas tentang laporan tim Pilkada Pusat kepada RTP Partai Golkar tentang persiapan Pilkada. Pilkada tahun 2018 yang akan datang.